Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Ikhwati Filar Shadani Warishdakumullahu Ta'ala Hari ini kita akan membahas sedikit sebuah kisah yang cukup menarik Sebuah kisah tentang perang Perang ini perang yang sangat menarik Jadi Ikhwati Filar Shadani Warishdakumullahu Ada satu kisah di mana dulu, zaman dulu Ada sebuah perang yang dimenangkan karena sikat gigi Karena gosok gigi Nah kisah ini kita sampaikan Nanti kesimpulannya ada di belakang Maka simaklah sampai selesai Supaya Anda semuanya mendapatkan pelajaran dan kebenaran Dulu kala terjadi sebuah perang antara orang Islam dengan orang-orang kafir Pertempuran ini sengit sekali Pertempuran ini terjadi hingga berhari-hari Berbulan-bulan Bahkan hampir setahun Tidak ada yang menang Pokoknya jumlah yang mati sama Jumlah yang kalah sama Baik antara yang kafir ataupun yang muslim Setiap mereka bentrok untuk bertempur Sama-sama menang, sama-sama kalah Di pihak muslim yang mati 10 Di pihak kafir yang mati juga 10 Besoknya perang lagi sama Yang mati 20 Sana juga kafir mati 20 Terus begitu sampai berhari-hari Sampai berbulan-bulan Bahkan hampir satu tahun Sampai kemudian Komandan Islam itu bingung Kenapa bisa seperti ini? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memenangkan kaum muslimin Juga tidak mengalahkan kaum muslimin Tidak menang, tidak kalah Ini kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Akhirnya sang komandan bertanya kepada Bawaan-bawaannya Dan pada hari itu juga mereka mencari Kesalahan mereka Apa yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ridho kepada mereka? Ternyata setelah seharian mereka berintrospeksi Oh ternyata mungkin Mereka meninggalkan sunnah Rasulullah s.a.w. Yaitu siwak atau membersihkan gigi Yang mereka abaikan Karena dalam keadaan perang Banyak sekali hal-hal yang Yang mungkin dalam peperangan itu Sangat urgen Sehingga mereka melupakan Sunnah Rasulullah s.a.w. membersihkan gigi setelah makan Ataupun mau hendak sholat Sedangkan Rasulullah s.a.w. menekankan Jadi Rasulullah s.a.w. Jadi Rasulullah s.a.w. telah menyampaikan Kalau aku tidak memberatkan umatku Niscaya aku akan perintahkan kepada mereka Untuk bersiwak setiap kali mereka Mau melakukan sholat Nah komandanya baru ingat Ternyata selama berbulan-bulan Kaum muslimin Sebagai prajurit yang sedang berperang Mereka banyak melalaikan tentang Masalah siwak Sehingga Karena keadaan yang begitu Banyak masalah peperangan Kemudian banyak kegiatan-kegiatan Tentang kemiliteran Sehingga kaum muslimin Melupakan sunnah Rasulullah s.a.w. Jarah gosok gigi Sehingga pada saat itu pula Diperintahkan seluruh umat Islam Untuk menggosok giginya Sebersih mungkin Dan sekincelong mungkin Nah ketika Orang Islam Prajurit-prajurit Islam itu Sedang menggosok gigi mereka Beramai-ramai Ada mata-mata orang kafir Yang menonton Apa yang dilakukan oleh umat Islam Ketakutanlah orang kafir ini Wah orang Islam ini gila Bukan hanya pedang saja yang diasah Giginya juga diasah Wah ini bahaya ini Harus dikasih tahu Sama komandan kafir ini Akhirnya dia ngadu kepada komandan kafir Wah komandan Dan hari ini kita bakalan kalah Sama kaum muslimin Loh kok bisa kenapa? Karena ternyata kaum muslimin Yang diasah gak Cuman pedangnya saja Gigi mereka pun diasah Mati kita hari ini Ternyata pada hari peperangan itu juga Kaum kafir kalah Allahu Akbar Mereka kalah Disebabkan ketika mereka berangkat perang Mereka sudah ketakutan dulu Dengan kehadiran kaum muslimin Yang mengasah giginya Padahal mereka sedang bergosok gigi Nah kemudian Kisah ini sebetulnya Saya Mohon maaf sekali Kisah ini memang betul-betul menarik Sangat menarik sekali Dulu disampaikan di pesantren Pernah dapatkan kisah ini Kemudian di pengajian Pernah dapatkan kisah ini Juga pernah saya mendengar Ada orang berkultum Memberikan kisah ini Mengkisahkan kisah ini Saya kira kisah ini adalah Kisah yang nyata gitu Saya kira kisah ini betul-betul ada Ternyata setelah saya cari Di berbagai macam kitab sejarah Saya tidak pernah bertemu sekalipun Dengan data sejarah tentang kitab Ataupun yang menjelaskan sejarah Perang yang dimenangkan Karena sikat gigi Ini murni hanya sebuah motivasi Ingat Murni sebuah motivasi Saya tidak katakan ini adalah dongeng Tidak Tetapi sebuah motivasi Supaya orang-orang Islam Dengan mendengarkan kisah ini Itu mendapatkan motivasi Untuk mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W Karena pernah saya dapatkan Orang Jamatah Blik Dia mengatakan Bahwa Dalam setiap sunnah Ada kejayaan Salah satunya adalah Menggosok gigi Bersiwak Karena dia menyampaikan juga Tentang kisah ini Saya juga ketika dia sampaikan kisah itu Saya ambil hikmahnya saja Ya mungkin benar juga Apa yang dia katakan Walaupun kisah itu Memang tidak bersumber dari riwayat manapun Tidak ada dalam sejarahnya Tetapi apa yang disampaikan disitu Adalah sebuah motivasi Supaya kita tidak meninggalkan Sunnah Rasulullah S.A.W Yang lain Karena Sunnah Rasulullah S.A.W Ini banyak sekali diremehkan oleh orang-orang Umat Islam Banyak yang meremehkan Sunnah Rasulullah S.A.W Dengan mereka berpikir bahwa Itu sunnah Wah itu hanya sunnah Itu hanya sunnah Padahal sunnah itu Memiliki pahala yang besar Jadi kalau Kita sampai hari ini masih memikirkan Atau masih berpikir Pola pikir kita Berkata bahwa Sunnah itu dikerjakan Dapat pahala Ditinggalkan tidak apa-apa Maka seumur hidup kita Kita akan jadi orang yang rugi Karena tidak pernah melakukan sunnah Kita tidak akan pernah melakukan Hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Karena kita berpikir Kalau dikerjakan dapat pahala Kalau tidak kita kerjakan Tidak masalah Kan gitu Semua orang kalau berpikir begitu Maka dia akan rugi sendiri Banyak sunnah-sunnah Rasulullah Dengan pahala yang begitu besar Terlewatkan begitu saja Padahal kita bisa melaksanakannya Padahal kita mampu melakukannya Nah inilah Ikhwati filah Arsyadaniwa Arsyadakumullah Yang perlu kita sampaikan Jangan sekali-kali Kita berpikir Bahwa sunnah itu Bisa kita tinggalkan begitu saja Kalau itu bisa kita tinggalkan begitu saja Maka untuk apa Rasulullah SAW Memberikan contoh kepada kita Sedangkan lakotkan alakum Fi rasulillahi uswatun hasanah Telah ada pada diri Rasulullah Adalah uswah hasanah terbaik Yang harus kita contoh Nah kalau Rasulullah memberikan contoh Kemudian kita meremehkan contoh Dari Rasulullah dengan berkata Wah itu kan kalau dikerjakan Dapat pahala Kalau tidak kita kerjakan Tidak apa-apa Yaudah kita tidak kerjakan Kalau seperti itu pola pikir kita Rugi dong selama ini Rasulullah SAW Memberikan contoh kepada kita Padahal pahalanya besar dong Kita juga rugi gitu Nah mulai sekarang Rubah mindset kita Bahwa sunnah itu Adalah kalau kita Kerjakan dapat pahala Kalau tinggalkan rugi Nah itu mindset kita Memotivasi diri kita Supaya tidak meninggalkan sunnah Atau meremehkan sunnah Banyak sunnah-sunnah yang mungkin Kecil-kecil Yang kita tinggalkan Makan dengan duduk Minum dengan duduk Apalagi Makan dengan tangan kanan Masuk masjid dengan kaki Kanan Keluar masjid Kaki kiri Masuk ke WC Pakai kaki kiri Keluar WC Pakai kaki Kanan Kelihatannya remeh-temeh Wah hanya masalah kaki Hanya masalah tangan Perkara tangan kanan Perkara tangan kiri Tetapi disitu Rasulullah SAW Menekankan Begitu banyak pahala Menekankan Begitu banyak Fadilah-fadilah Yang membuat kita itu Terpandang dihadapan Allah SWT Kita itu Mulia dihadapan Allah SWT Pahala-pahala yang begitu Luar biasa Yang Allah siapkan bagi kita Kalau kita mau mengikuti Sunnah Rasulullah SAW Belum lagi cara Rasulullah SAW Tidur Belum lagi cara Rasulullah SAW Makan Belum lagi cara Rasulullah SAW Melakukan segala sesuatunya Setiap harinya Semua Apa yang dilakukan Rasulullah Ada hikmah-hikmah Tersembunyi Yang bahkan Sudah dibuktikan Oleh para ilmuwan Dan tenaga medis Ahli medis Itu sudah dibuktikan Kebaikannya Dibuktikan kebenarannya Dibuktikan mujizatnya Dibuktikan manfaatnya Kenapa kita Sebagai umat Islam Sampai hari ini Kok masih meremehkan Sunnah Rasulullah SAW Maka mindset kita rubah Bahwa sunnah adalah Sesuatu yang kita kerjakan Dapat pahala Kalau kita tinggalkan Kita yang ruki Wallahualamissawa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa